Kepada notaris yang akan menjalankan semua pengurusan rumah, ini masih butuh proses, saya secarakan kepada ibu notaris untuk selanjutnya mengurus pengurusan akte jual beli dan sebagainya untuk rumah ini dari ERA. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini jadi ya. Yang akhirnya untuk, bisa dibilang ini adalah hadiah untuk gala. Seperti apa Pak Haji? Please turunin dong. Ya seperti apa maksudnya, ya kami sangat bersyukur sekali dan Alhamdulillah pada hari ini apa yang diniatkan oleh kawan-kawan yang mahum, apa yang telah diperkatsai oleh si Icah, itu akhirnya terwujud dan tercapai pada hari ini kami melakukan transaksi jual beli bersama ibu notaris juga ada dan yang punya rumah juga ada. Untuk atas namanya sendiri Pak Ibu? Itu atas namanya, atas nama Yayasan. Atas nama Yayasan. Yayasan apa Pak Haji? Yayasan bisa bersama gala. Itu artinya berarti Pak Haji? Kenapa harus nama Yayasan? Yayasan yang sudah lama berdiri, sudah beberapa semenja almarhum kan beberapa hari setelah itu seminggu atau dua minggu kan didirikan Yayasan. Iya artinya kan baru ya. Artinya kemarin donasi sendiri itu terakhir terkumpul di berapa Pak Haji? Kalau di donasi terkumpul sekitar dua, empat itu berapa ya? Dia akan donasi itu dua macam ya, supaya tuklir ya. Itu ada yang dana dari Yayasan itu tidak kita masukkan. Yang donasi untuk rumah, yang donasi lain itu lain lagi. Oke kalau untuk donasi rumah berapa Pak Haji totalnya Pak Haji? Sampai akhirnya bisa membeli rumah ini? Sekitar dua, empat itu berapa ya? Iya konsermasi dulu dah. Saya enggak ke bawah catatannya tapi sekitar itu lah ya, sekitar dua, empat. Oke akhirnya Pak Haji pilihan di sini apakah memang rumah ini nuansanya seperti apa? Memang pilihan dari Pak Haji dan Sudak Gala juga sudah melihat mungkin walaupun masih kecil? Ya Alhamdulillah rumah ini sudah kami sepakati beberapa termasuk Baica, termasuk Baica, termasuk Baica, termasuk semuanya lah. Ya keluarga besar saya semuanya sudah menikuti lah semua sepakatnya. Kapan transaksinya Pak Haji? Ini hari ini kan saya lakukan langsung terasa. Rencananya sendiri kalau pindahannya kapan Pak Haji? Rencana pindahannya? Kalau belum, rencana pindahannya masih. Ini kan harus renovasi, ini harus dibikin dak. Mau di dak. Pak Taman Pak. Mau di dak, terus di dalam masih banyak mau di renovasi sih. Pak Haji kenapa namanya nama Yayasan Pak Haji atas nama Yayasan? Kenapa? Ya kita menghindari fitnah. Ya menghindari fitnah. Bukan bisa aja atas nama saya ya, tapi kita menghindari fitnah. Akan jangan keluar juga fitnah. Jadi kita buat atas nama Yayasan ya. Saya mau info juga ke teman-teman media ya. Jadi kemarin kan aku tuh sempat informasi bahwa sudah ada uang hampir 2,7 miliar. Terus Papa menginfokan kita pakai hanya 2,4 miliar yang diambil dari rekening donasi. Nanti boleh ditanya ke orang-orang di Yayasan, kami tinggalkan masih 400 juta menggelir rumah ini. Jadi 400 juta, jadi kan sempat Tom, Mas Tom itu masih 400 juta donasi dari teman-teman Surabaya. Saya nggak mau ambil, saya nggak mau pakai. Saya maunya memang orang-orang yang sudah akadkan jelas niat untuk rumah ini. Untuk rumah donasinya. Kalau akadnya belum jelas itu uangnya. Mau tujuannya untuk apa, saya nggak berani pakai. Maka dari itu masih ada 400 juta sisanya di dalam Yayasan nya Gala. Jadi nggak semua uangnya dipakai. Makanya kemarin uangnya kurang ditambahkan. Sama Papa juga tambahin. Bu Anggi tambahin. Teman-teman tambahin. Papa paling banyak lah nambahin di dalam. Bagi, bagi sendiri alasan apa membeli rumah ini. Ya yang pertama, lokasinya kita sudah di sini. Kita sudah berbaru dengan jelas ini. Yang kedua, aman di sini. Untuk luasnya sendiri banyak. Luasnya ya sama lah dengan yang lain-lain. Cuma kalian lebih luas. Yang sendiri pernah diajak. Belum di jauh, selesai. Yang paling penting itu dekat dari makam ya kalau di sini. Itu penting untuk Gala. Karena rumah ini ditempatkan mungkinnya 16-17 tahun pendatangnya Gala. Jadi biar dia dekat sama makamnya Papa dan Mamanya. Dan kenapa sih kalau ngelola milih tempat kontrakannya lama? Kenapa? Harus mulai tempat sini gitu. Jadi dia kan bisa dibeli kontrakannya lama. Lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang. Kalau yang lama kan gedenya sama. Itu dia buka harga ke kita 3,7. 3,7 M. Paling mentok 3,5 M. Jadi terlalu tinggi. Nah ini mungkin terus mungkin paling kita habis duit dengan renovasi sekitar 2,9 lah. Atau mentok-mentok 3,3 M lah. Bisa dibilang kan tadi 2,4 yang dipakai ya? 400-nya nanti bakal dialokasikan kemana sih kalau boleh tahu nantinya. Yang 400 mana lagi? 400 juta yang tadi kan ada sisanya kan? Itu dana itu tuh dana yayasan. Yayasan Gala bisa bersama Gala. Itu mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan hari-harian atau kebutuhan bulanan Gala itu. Itu memang sudah dari awal kesepaketannya begitu. Karena setelah terbelinya rumah ini kan kebutuhan Gala gak sampai di sini. Ada kebutuhan pribadi, sekolah, bayar listrik, bayar baby sister, dan lain-lain. Itu makanya di spend 400 juta. Pak Gala, untuk yayasan sendiri itu siapa pengelolanya, Pak Gala? Pengelolanya itu ada pengurusnya 10 orang. Bila ada 10, Pak? Kemarin dari awal 10. Siapa aja? Siapa saja saya kurang paham. Dari pihak keluarga? Ada satu perwakilan dari pihak keluarga. Dari pihak keluarga Panissa ada, Pak Gala? Dari pihak Panissa, enggak ada. Kenapa tidak dilibatkan, Pak Haji? Gak tahu, Pak Gala, gak tahu. Saya gak tahu itu. Yang membuat orang pihak, orang Surabaya. Tapi paling tidak, Pak Haji bisa menanyakan kepada pihak yang di Surabaya. Ya, banyak aja yang nanyain. Jangan dari sini. Bukan, maksudnya Pak Haji bisa menanyakan gak ini dari pihak Panissa? Kenapa tidak dilibatkan gitu loh. Ya, pokoknya kan jadi yayasan ini dibuat dari Mas Tom. Mas Tom yang buat, Papa tinggal ikut aja. Nah, kalau misalkan adanya siapa-siapa-siapa, jangan tanya ke Papa. Jadi nanti jangan sampai ada salah-salah pertanyaan, terus ke goreng-goreng, muter-muterin, jangan kayak begitu. Soalnya ini agak lumayan jadi rancu nanti ya, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi kita juga enggak mencari jalur yang panjang-panjang. Siapa yang sepakat aja. Yang sepakat dengan donasi, ya sudah. Jadi kita enggak mencari yang mulut-mulut, yang susah. Ini yang sepakat setuju, ya sudah. Yang penting semua keuang, itu jelas. Keluar masuk, kan itu intinya. Nah, itu intinya. Ini kan saya yang membuka donasi, dan sebenarnya siapapun namanya, kan teman-teman juga kemarin saya voting juga di Instagram saya ya, justru hampir 98 persen orang maunya atas nama Pak Faisal, langsung. Tapi di sini saya tetap komitmen, di awal saya minta, saya mau buatnya atas nama Yayasan, ya saya buat atas nama Yayasan. Jadi, kapan resmi untuk masuk ke rumah ini? Kalau untuk masuk masih lama kayaknya. Soalnya ini kan mau didak, didak, sentuh makan cor-cor, jadi merapa lama Pak? Mungkin bisa sebulan-dua bulan untuk merenovasi. Yang akan nempatin siapa Pak Ije nanti? Ya, nempatin ya saya lah bersama Galang. Ya, karena pada hari ini kebetulan hari 6 tahun, makanya kita sejadikan transaksi rumah ini tanggal hari ini ya? Ya, persenanggal hari ini. Terus kita juga buat kehajian, buat panggilan 40 anak yatim, dan kita paksakan transaksi secepatnya hari ini. Tadi ya kan Mas Bram masih bisa nanti-nanti aja. Terus saya bilang ke Pak Pak Pak, saya mau nyiap transaksinya Mas Vanessa ulang tahun, hadiah lah, gitu. Apa juga setuju, yaudah. Tapi keluarga tadi sempat kemasan untuk berziarah? Tadi merencananya, ya tapi hujan darah sengaja jadi. Apa rencananya besok? Nanti dimasa orang. Nah, dan sempat ada omongan juga, katanya si Galang ingin juga kemakam saat ulang-launya? Ya, apa ya. Masa tinggal Allah, yaudah semacam-macam aja. Masa kalau berkunjung di siarah-berziarah ke makam al-makum, mungkin ada... Mau di bawah nggak gitu maksudnya? Nggak, nggak belum. Saya belum ada ke arah situ untuk membawa si Galang itu. Kenapa? Karena menurut keyakin saya, si Galang itu belum mengerti, belum paham. Dan juga makam orang tuanya dari sini kan dekat. Jadi, Alhamdulillah, kalau tembukanlah sampai saat-sangat sekarang, bisa rasa ya cukup sempurna lah. Dia cukup sempurna. Dikata sehat dan juga ceria. Mungkin dia nyariin, cuma ngomong nggak, nggak bisa. Dia nyariin sepertinya kalau ada tamu. Ya, lihat nggak ada ya. Kemarin ada BBB yang mirip-mirip selalu, kan esai, kan ilangur. Ya, itulah kenyataannya. Gimana saya menjawab, itulah kenyataannya kan. Dan ada tirau juga mirip BB. Alhamdulillah, dan kakapan dari Papai itu, itu perdiapa mungkin. Ya, gimana, ada tanggapan kita. Ada yang mirip BB, gitu kan ya? Iya, ya. Apapun itu. Ya, saya kan nggak, kita musikal apa juga. Ingin ketemu nggak? Kita sedapat mungkin, ya sudahlah, memori papanya yang ada di dalam kepalanya, secukup lah, kan. Ini sama-sama ini mau. Jadi, bilang kan ini juga pelantauan Perniwa Dular, ini masih menyangka nggak sih, kalau tahun ini itu pulang tercah, pulang tercah, pulang tercah, pulang tercah, pulang tercah sudah nggak ada, gitu. Jadi, kekuarannya sedihnya sih. Ya, pasti sedih lah, Pertanyaannya belum. Pertanyaannya belum. Pertanyaannya langsung bersama. Pasti sedih. Pak Dodi, Pak Dodi, Pak Dodi lagi. Pak Faisal, Pak Faisal pasti punya kenangan nggak ketika ulang tahun, tahun lalu dengan almarhum seperti apa? Almarhumah? Punya kenangan di tahun lalu, pada saat Vanessa ulang tahun, seperti apa? Dulu? Pak Ica, saya ditanya Pak Ica? Iya, semuanya. Pak Ica aja, Pak Ica aja Pak Ica. Ya, kalau saya sih, banyak kenangan saya hampir setiap saat saya punya kenangan dengan Panayas. Kan kalau ulang tahun kan biasanya, dia ngajak makan lah ke PIM, ya, ada sih terus. Kalau saya ingat-ingat kenangnya, ya sangat banyak kenangnya, jadi saya nggak mau nyakitkan kenang satu persatu. Soalnya kan saya, kalau hari minggu, sabtu minggu itu kan, memang, kalau nggak ada kegiatan lain, itu kan memang bersama kami. Selalu bertukar pikiran. Semua problem dalam seminggu, itu dilaporkan itu. Semua permasalahan seminggu, biasanya sabtu minggu, kalau dianggap kemana-mana itu, itu dibuka ceritanya sama-sama. Pak Ica, berhasil yang lagi, artinya nih rumah ini, dibangun di atas lahan berapa meter? Ini meter-an ya? Seratus lima. Seratus lima. Rata-rata rumah di sini seratus lima. Seratus lima semua. Kecuali yang dihubung ya. Yang sertifikatnya. Kok berapa ini? Tipe-nya saya kurang paham, cuma ukuran tanah, seratus lima. Tipe-nya apa ya? Iya, saya baca. Berapa kamar, Tipe-nya untuk? Seratus lima. Seratus lima. Berapa kamar, Pak Ica? Kamar di atas tiga, terus ada dua kamar yang agak kecepatan. Tapi kira-kira udah punya desain interior sendiri, artinya khusus untuk nyala, mungkin teman-teman anak, atau apa kita yang kalah lalu nama. Kalau untuk interior sendiri, kita sesuaikan dengan budget juga kan. Kalau nanti kita cari interior yang lebih bagus, takutnya budget kita terlalu tinggi. Jadi makanya kita tanya dulu kepada yang bisa. Kalau mengenai rumah, boleh tanya ke Ibu ini ya, ini notaris untuk perjanjian rumahnya Gala. Jadi apa yang mau ditanyakan? Oke, Ibu gimana, Bu? Sekarang rapat, Bu. Boleh ke tengah, boleh ke tengah. Ibu akan ke tengah, Bu. Tapi totalnya 2,4 harganya ini. Oke, Bu. Jelasin, Bu. Apa yang harus jelasin? Spesifik, transaksi yang banyak, Bu. Spesifik luasannya, betul. Tadi kata Pak Haji sekitar 150 meter. Ini tapi sudah proses. Jadi kalau proses jual beli kan tidak langsung seperti beli pisang goreng. Ada test sertifikat, ada penjual-pembeli juga sebarang soncak. Jadi ini masih proses. Ini kan bentuk seremonial yang terjadi. Ini bentuk awal saja. Apakah akan kembang kalam? Berarti atas nama... Atas nama yayasan, Bu. Yayasan bisa bersama. Berarti hari ini ada penanda tanganan buat... Masih kecil, artinya di usia 17 tahun baru nama itu dipakir. Atas nama galang, Bu. Sertifikatnya. Sertifikatnya. Kalau sekarang, kalau sekarang saya hanya bisa berkata bahwa saya juga berkata nanti atas nama yayasan. Kedepannya seperti apa? Nanti hak kreogratif dan siasanya. Iya, iya. Ada proses lagi. Kalau nanti akan berpindah, berarti akan ada proses lagi. Apa akan tiba? Nanti itu bicaranya nanti. Itu nama yayasan. Karena kan di dalam nama yayasan itu kan ada banyak. Jadi orang-orangnya juga satu di Surabaya, satu di Bali. Kita kumpulin dulu. Mungkin dia nama yayasan dulu. Jadi selama proses untuk pengelangan dana ini, ada nggak hambatan apa yang nampak? Siapa? Hambatan. Dalam pembelian ini? Dalam. Prosesnya penggalangan dana sampai di hari ini. Hambatan sih nggak ada. Alhamdulillah cepat. Terus ya cuma, ya hambatannya cuma berita-berita yang miring, yang biasa pro dan kontra itu ya nggak apa-apa. Tapi ya Alhamdulillah kita semuanya banyak. Ya, banyak sekali. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Terima kasih.